Tim bola volley Putri Daejon Jungkwan yang Red Sparks baru-baru ini menjadi sorotan, baik karena prestasinya di lapangan maupun aktivitas para penggemarnya di media sosial. Media sosial seringkali menjadi wadah ekspresi dukungan maupun kritik, namun sayangnya, tidak jarang platform ini juga digunakan untuk menyampaikan komentar negatif yang tidak konstruktif, bahkan menyerang pihak lain. Hal ini tentu bertentangan dengan semangat olahraga, yang mengedepankan nilai-nilai sportifitas, saling menghormati, dan persahabatan. Para pemain dan tim seringkali membaca komentar-komentar penggemarnya di media sosial. Dukungan yang positif dapat memberikan motivasi besar, sementara kritik kasar atau hinaan hanya akan menimbulkan tekanan mental yang tidak perlu. Tim bola volley Daejon Jungkwan yang Red Sparks secara resmi telah memberikan peringatan keras terhadap para penggemarnya. Red Sparks mengecam tindakan dan perilaku penggemar yang baru-baru ini melontarkan kalimat buruk terhadap pemain. Hal tersebut tak lepas dari hasil minor yang didapat tim besutan Kohijin itu dalam empat pertandingan mereka. Red Sparks mencatatkan empat kekalahan beruntun setelah dipermalukan Incheon Hengkup Live Pink Speeders pada Rabu, tanggal 20 November tahun 2024. Tim berjuluk Red Force itu tumbang lewat pertandingan tiga set langsung dengan skor 0-3, saat tampil dalam laga kandang di Chungmu Gimnasium, Daejon, Korea Selatan. Setelah laga, akun media sosial resmi milik klub maupun para pemain Red Sparks tampaknya mendapatkan serangan dari pengguna internet. Tak sedikit dari penggemar tim yang memberikan kalimat yang kurang pantas. Mundur ke belakang, awal musim ini, kapten sekaligus setter Red Sparks yakni Yem Hyesheon bahkan sempat menutup akun media sosialnya. Red Sparks memang sedang dalam penurunan performa setelah kalah empat kali beruntun dari dua tim terkuat, Incheon Hengkup Live Pink Speeders dan Suwon Hyundai E dan C Hill State. Lebih-lebih, oposit andalan asal Indonesia, Megawati Hangestri Pertiwi, harus absen karena cedera pada laga terakhir Red Sparks. Meski begitu, tindakan seperti memaki atau memberikan umpatan kepada pemain sama sekali tidak dibenarkan. Red Sparks secara khusus mengimbau para penggemar untuk tetap kondusif dan menciptakan kebiasaan yang lebih sehat. Tim juga tak segan-segan akan menghapus atau memblokir akun penggemar yang masih membandel dengan menuliskan kata-kata yang tidak pantas di dalam kolom komentar. Peringatan disiarkan dalam media sosial klub dengan menggunakan bahasa Korea, bahasa Inggris, dan bahasa Indonesia. Akhir-akhir ini, komentar negatif terhadap pemain Red Sparks semakin bertambah lebih banyak, demikian bunyi imbauannya. Red Sparks akan menghapus dan memblokir komentar yang mengandung ancaman, pencemaran nama baik, dan objektifikasi seksual yang ditujukan kepada pemain di media sosial kami. Kami meminta kerjasama kalian untuk membangun budaya berkomentar yang baik. Tulis tim Red Sparks, setelah menelan 4 kekalahan beruntun, Red Sparks akan berusaha bangkit pada pertandingan berikutnya. Megawati DKK akan melakoni tandang dengan bersuah GS Caltex Seoul Kicks pada Sabtu, tanggal 23 November tahun 2024. Bangun Angel datang dengan mengarikan忍, berhubungan Mashhh... Am celebrity subject atul Uribay RS LJKG berusaha ini heroes begini. Tidaknow hingga setelah lama makasih configuration. Dami kerja kekal! Turis seperti emotあと, percaya kekal. selamat menikmati 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 selamat menikmati